Yo what's up guys, balik lagi bareng gue pitapi di game minecraft dan kali ini gue akan review sebuah graphic pack buat minecraft bedrock adresen di semua platform minecraft bedrock teman-teman dan tentunya support untuk minecraft versi terbaru yaitu versi 1.20.30 dan untuk namanya mungkin kalian udah tau dari thumbnail ya teman-teman dan disini itu ada 3 versi teman-teman untuk graphic packnya yaitu mulai dari mode day, mode cherry, dan mode christmas teman-teman dan disini gue akan review yang mode day aja teman-teman ya karena mode day itu yang paling mendekati dari vanilla minecraft guys dan sebelum menikmati ke videonya, boleh dong buat kalian untuk ke like dulu video ini like sebentar ya kalau bisa dan terima kasih buat teman-teman yang udah like video ini dan langsung aja kita review graphic packnya cuy, let's go lah dan ini dia teman-teman untuk graphic pack yang akan kita review kali ini yaitu adalah Alipak mode day, final version jadi untuk Alipak udah gak akan ada update lagi dan ini adalah versi finalnya teman-teman ya disini kalian bisa lihat ya ukurannya 12,3 MB, lumayan kecil ya dan disini ada graphic packnya teman-teman yaitu full version dan juga light version kalau light version itu disable animation on block and realistic cloud teman-teman tapi kalau full version nanti akan ada animasi blocknya dan juga ada penambahan awan yang lebih bagus dan disini tuh gue kenapa pilih yang versi mode day karena gue lebih suka yang vanilla mode ya guys ya mungkin kalian bisa pilih yang mode cherry ataupun yang mode christmas ya guys ya tergantung pilihan kalian mau pilih yang mana dan buat yang tanya bang graphic pack itu apaan sih bang? apakah sama kayak shader? enggak guys, graphic pack itu beda ya dari shader graphic pack ini adalah sebuah tekstur pack yang meningkatkan tampilan minecraft yang biasa aja menjadi luar biasa kayak gitu ya guys ya ya mungkin kalian akan lebih paham jika kita langsung aja review alipack ini teman-teman ya dan langsung aja kita reload guys ya seperti apakah tampilan ketika menggunakan alipack ini dan disini gue beneran pake minecraft versi 1.21.30 teman-teman ya dan ya sekarang kita udah-udah di minecraftnya guys kalian bisa lihat ya wow keren banget tampilannya guys ya disini lebih colorful dan lebih terang ya guys ya untuk warnanya ya nih guys kalian bisa lihat ya warnanya lebih tersaturasi dan disini untuk airnya itu kurang lebih seperti ini guys ya nih teksturnya kayak gini guys widi keren banget guys kita coba masuk ke dalam airnya wow airnya cernih banget teman-teman ya dan kayak gini guys graphic pack itu bagusnya ini ya ringan, enggak berat kayak shader tapi untuk tampilannya itu enggak kalah kayak shader guys ya nih guys wow tampilannya guys bagus banget disini untuk awannya itu realistis ya meskipun cube map tapi ini awannya itu nyaru guys ya sama langitnya gitu guys mantep guys dan untuk mataharinya itu kayak gini guys widi keren banget ya guys ya mantep banget guys dan disini untuk animasi dari daunnya itu ada juga guys kayak gini ya ini animasi tekstur gitu guys ya meskipun animasinya cuma kayak gini tapi ini udah keren banget guys kalau untuk survival ya tuh kalian bisa lihat sendiri mantep banget wow tampilannya guys keren ya kita akan coba masuk ke dalam gue guys seperti apakah tampilannya ya kalau pake graphic pack seperti ini mari kita cari goanya guys let's go oke temen-temen kita sekarang udah ada di goa ya kalian bisa lihat ya ini guys tampilannya guys kalau di goa guys wow keren banget ya untuk kabutnya itu cakep banget guys kalian bisa lihat ya ini guys makin realistis guys ya wow keren guys meskipun ini cuma graphic pack guys tapi ini udah bagus banget gak gelap sama sekali ya guys ya jadi kalian bisa buat survival di goa-goaan ini bisa guys ya kayak gini guys ini gak terlalu gelap-gelap banget guys tuh mantu ya guys ya ini ringan banget sih guys buat kalian yang tanya apakah bisa di hp kentang ini bisa guys ya di ram 2GB ini masih bisa jalan sih guys kalau chipset kalian masih pake snapdragon ya wow mantep banget guys pokoknya ini guys untuk qpapnya dan juga pokoknya yang ada di minecraftnya ini jadi lebih bagus guys warnanya lebih saturasi ya oke selanjutnya disini kita akan coba di malam hari temen-temen sekalian kita akan review seperti apakah untuk lightingnya apakah lebih bagus daripada versi original minecraft ya langsung aja kita coba guys let's go oke temen-temen jadi untuk tampilan malam harinya nanti akan seperti ini ya gak terlalu gelap-gelap banget sih temen-temen ya masih enak guys buat main survival ya kalau seperti ini dan juga nih guys wih dih keren banget ya mataharinya bulet kayak gitu dengan bintang-bintang dan juga awan yang realistis kayak gini meskipun cuma q map tapi ini udah bagus guys ya kita akan coba review untuk pencahayaannya guys kalau di malam hari kan gak terlalu gelap ya kita coba review torch dan kawan-kawannya guys btw ini untuk mata-mata dari zombie-nya ini menyala-menyala guys ya kayak glow in the dark gitu ya wuzet keren banget bang oke untuk tampilan torchnya itu seperti ini temen-temen kalian bisa lihat ya ini bagus sih guys untuk tampilan torchnya dengan pencahayaan yang gak terlalu gelap kayak gini itu bagus guys apalagi kalau buat thumbnail ini cocok banget ya untuk survival gitu dengan menggunakan grafik pack dari Ali ini mantep sih guys kita coba lantern oke untuk lantern tampilannya jadi seperti ini untuk pencahayaannya itu warnanya sama ya guys ya kurang lebih seperti ini nah ini guys untuk campfire wah ini bagus sih guys ya kalau untuk survival sih menurutku untuk campfire-nya lumayan guys tapi disini untuk mata zombie-nya itu lumayan mengerikan ya tuh menyala-menyala gitu guys ya untuk mob-nya oke untuk DC lantern itu seperti ini guys untuk pencahayaannya vanilla default ya guys ya disini ya untuk pencahayaannya warna putih gitu ya namanya juga grafik pack guys kayak gini ya tapi ini udah bagus sih guys menurutku ya karena ini udah final version jadi gak ada update lagi dan juga mungkin udah di fix bug-nya guys ya kayak gitu dan terakhir disini ada si lantern oke untuk si lantern jadi seperti ini mungkin kalau kalian pakai RTX ini jauh lebih bagus ya guys ya karena ini kayak glowy-glowy gitu guys ya warna dari pencahayaannya ini keren banget sih guys kalau kalian pakai RTX guys oke lanjut disini ada glowstone teman-teman wah ini bagus banget sih guys kalau kalian pakai RTX ya ini cocok banget sih guys kalau kalian pakai RTX dengan pencahayaan yang glowy-glowy seperti ini oke teman-teman selanjutnya kita akan review untuk hujannya itu seperti apa teman-teman ya kita coba weather teman-teman ya sekalian deh thunderstorm storm sikat dan untuk di malam hari ketika hujan itu seperti ini teman-teman ya tampilannya untuk cube mapnya cube map lagi cube map itu masih sama guys ya gak ada perubahan sama sekali dan ya kalian bisa lihat sendiri seperti ini teman-teman dan untuk di siang hari ya teman-teman kalau hujan itu seperti ini masih cerah banget gak ada kabutnya sama sekali ada sih tipis-tipis gitu guys gila sih guys keren banget oke selanjutnya kita akan coba lihat di nether seperti apakah tampilannya ketika menggunakan alepek ini teman-teman yang versi mode day ya kita akan coba lihat guys di nether seperti apakah tampilannya ya harusnya bagus sih guys ya oke teman-teman kita udah masuk di nether ya nih guys meskipun ada partikelnya itu masih ringan banget dan disini warnanya agak pucat gitu ya untuk di nethernya atau gara-gara kita spawn di basat ini guys gue juga kurang tau ya dan disini untuk warna lavanya itu emang agak pucat sih guys ya gak terlalu ngejereng kuning-kuning banget lebih seperti ini aja sih guys untuk tampilan ketika menggunakan alepek di nether guys langsung vibesnya berubah bro keren bro lebih deep ya kalau di crimson forest ini ya kalau di n ya kalian bisa pakai ini untuk bener-bener nge-survival guys karena disini tuh gue bener-bener gak pakai ini guys ya yang full brightness full brightness itu yang bikin malam jadi siang pokoknya guys ya pokoknya yang seperti itulah ya guys ya ini gak gelap sama sekali dan bener-bener bawaan dari alepeknya guys ya jadi kayak gini guys ya kalian bisa liat sendiri jadi terang banget guys ya jadi kalian bisa nge-kill naga ataupun ngalahin enderman dengan sangat mudah mantap jiwa cihui ulala ya betul dia menganggu berarti betul ya wih what's up guys ini asli sih guys keren banget guys ya dengan alepek aja kalian bisa mendapatkan fitur seperti ini gue kaget sih guys ya karena di deskripsinya tadi gak ada yang bilang ini full brightness sih guys ya wah keren banget alepek final version ini emang the best sih guys kalian harus cobain juga di minecraft kalian dan ya selanjutnya gue akan berikan tutorial bagaimana cara pemasangannya di minecraft kalian temen-temen karena mungkin dari kalian masih pada bingung ya cara pasangnya gimana bang nah ini gue kasih tutorial guys ya jadi jangan skip videonya guys dan kalian bisa liat disini udah ada graphic packnya yaitu alepek mode day final version caranya cukup mudah banget untuk cara pemasangannya yaitu kalian tinggal klik aja untuk alepek mode day nya lalu disini ada icon panah nih guys ya kalian pilih nah setelah itu nanti akan muncul pop up seperti ini temen-temen ya disini kalian bisa memasangnya di minecraft patch ataupun di minecraft ori di win 10 windows ataupun di all platform minecraft bedrock edition temen-temen nah ini untuk minecraft ori ya disini gue udah munculin guys untuk minecraft orinya dan kalau gak muncul gimana bang caranya nanti akan gue tunjukin guys setelah memasang alepek ini ya kita pake minecraft original aja temen-temen ya disini kita pilih hanya sekali yang ada disini nah setelah itu otomatis akan masuk ke minecraft nya temen-temen dan kita tunggu aja proses loading nya hingga selesai wow ternyata cepet banget guys ya loading nya ya udah loading aja tiba-tiba disini temen-temen dan langsung import started temen-temen ya disini kalian bisa liat dan successfully imported guys keren banget biasanya itu temen-temen kalau kalian gak muncul untuk icon minecraft nya ataupun icon minecraft patch nya kalian tinggal pergi ke setting habis itu kalian scroll ke bawah temen-temen lalu kalian cek di bagian storage ini sama aja temen-temen ya di minecraft patch dan minecraft ori playstore itu sama aja guys lalu untuk file storage location kalian pake yang eksternal temen-temen ya kalau di application kalian pindah ke eksternal seperti ini dan kalian oke udah setelah itu kalian close dulu minecraft nya habis itu ulangi cara gue tadi yaitu pertama ke zarchiver habis itu kalian cari file nya kalian simpan dimana lalu pilih alip pack dan seterusnya nanti bisa guys ya kayak gitu guys caranya dan kurang lebih seperti itu ya temen-temen jangan lupa untuk klik like subscribe komen dan share ke temen-temen kalian biar apa biar gue makin semangat bikin kontennya dan ngeek banget udah nonton sampai habis kita ketemu lagi di video selanjutnya and see you next time bye bye next kita review apa lagi guys komen di bawah ya guys ya mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati